Corona menyebar Hello guys Welcome back Welcome back Welcome back To my youtube channel Ya Balik lagi bersama gue Martin Dan di video kali ini Gue akan membahas virus Corona Nggak Nggak Bukan itu Bukan itu Nggak Gue disini sesuai judul Gue akan membahas Tentang attack speed Pada Ragnarok Forever Love ya Lebih keraknya Ragnarok Wisi Jadi ini gue akan memberikan Kalian informasi tentang attack speed itu Formula nya seperti apa Biar kalian itu Nggak ngabisin banyak duit Untuk mengeluarkan biaya-biaya yang Enggak penting Equipment-equipment yang Enggak penting Yang mahalnya Seampun-ampun Samit-samit attack speed plus 1 itu Yah Ini formulanya gue akan kasih Di video kali ini Pokoknya jangan lupa Subsidenya dulu Sekarang subscribe aja Kalau daripada Kalian kesinjangan Kalian mendingan sekarang Subscribe Ya kan Dari merah ke tombol Abu-Abu Dan jangan lupa nyalain Tombol loncengnya guys Jadi setiap kali apa yang gue upload Video baru Ya kan Kalian bisa mendapatkan notif Dan langsung nonton Kapanpun itu Jadi biasanya emang gue Memberikan video ini Setiap hari Sabtu Jam 12 Tayangnya Jadi jangan lupa ya guys Kalau bisa lupa kalian Nyalain tombol loncengnya Oke Dari bulan-bulan kita langsung aja Ke videonya Mari Alright guys Jadi di depan kalian ini Udah ada salah satu char gue Yaitu run the night Ya kalian bisa lihat sendiri Buildnya juga bisa kalian lihat sendiri Kalau ini build crushing strike Dimana crushing strike itu Memain attack speed dan critical Tapi disini gue gak bahas critical Gue bahas attack speednya aja Dan disini gue dapet attack speed 182 Dengan buff Normal ya Ini normal cuma ada rating peko-peko Ini duduk Ini buff premi Yang nambahin Kalau gak salah cuma nambahin agility 6 doang ya Oke disini gue mendapet 182 Dan sebelum kita masuk Ke sample Gue disini mau bahas dulu Masalah informasi tentang attack speed Ya Biar kalian tau gitu loh Jadi Jangan sampe spend money Ya kan Yang banyak Keluar gila-gilaan Buat attack speed Padahal sebenernya bisa pakai Bisa diakalin lah Bisa dibilang gitu Bisa diakalin Dengan persenan-persenan gitu loh guys Oke Kita langsung ke Aero Wiki nya aja Website resmi dari Ragnarok Nah disini kita udah di ID Aero Wiki Ini website resmi dari Ragnarok Resmi gak ya Kayaknya si resmi Kayaknya si resmi Karena ini langsung dari I... Ada I... Ada I... Ada I... Ada I... 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 R... R-O... Ah susah banget m dlatego Oke sebelum kita masuk formulanya Kita baca dulu informasi umum dari attack speed kecepatan serang atau take speed oke kita bahas satu itu yang pertama adalah class 1 pemain class 1 pemain itu take speednya berbeda ya guys antara magician dan swordman contohnya swordman itu pasti take speednya jauh lebih tinggi ketimbang magician nah disini kalau misalnya kita baca di rumus attack speed masing masing profesi memiliki base attack speed sebesar 146 atau 156 yang 146 ini lebih ke magician atau ke light dan 156 ini swordman archer ya macem macem gitu lah ya guys pokoknya dan ini basic jadi status kalian satu kalian naik jadi swordman ini basisnya ya attack speednya segini gitu yang kedua jenis senjata yang digunakan terhadap class nah jenis senjata ini kalian udah tau lah ya efek-efek dari senjata-senjata gitu kayak archer bringer atau misalkan cruise sword cruise sword ataupun kayak apa ya bersek gitar gitu bersek gitar naikin 100% attack speed ya kayak gitu-gitu lah macem-macem gitu lah weapon naikin attack speed nah dan ini paling umum yang ketiga meningkatkan agi untuk menaikkan attack speed nah ini kalian udah tau lah ya kalau kalian attack speednya mau cepet ya udah pasti naikin agi ya kan tapi ini gue juga baru tau sih kalau ternyata deck itu naikin sedikit attack speed gitu loh guys jadi kalau misalkan kalian rata-rata sih yang naikin deck sama agi itu rata-rata sniper ya atau ranger itu rata-rata sih udah pasti naikin agi dan deck jadi attack speednya bener-bener lebih gila daripada yang lainnya daripada class lainnya gitu tapi gak terlalu banyak sih sedikit attack speed tapi lumayan lah kalau buat naikin attack speed yang keempat kalau kalian pemakai shield atau kalian memakai tameng itu attack speed kalian akan berkurang lagi gitu loh berkurangnya berapa nanti kita baca nanti kita bahas pokoknya kalau kita pakai shield itu akan berkurang dan kelima itu beberapa item skill dan equipment itu akan bisa menambahkan atau mengurangi attack speed kalian contoh itemnya adalah concentrate awakening ataupun bersupportion itu yang bisa menambahkan attack speed kalian ya kan skill itu increase lagi atleus dust ya kan ataupun decrease lagi itu bisa menambahkan attack speed kalian kalau decrease lagi mengurangi attack speed kalian kita masuk ke rumus attack speed disini yang tadi gue bahas 146 ini magician 156 ini swordman ya kan mempengaruhi oleh senjata yang digunakan minus antara minus 50 hingga plus 2 menggunakan shield nah disini nih menggunakan shield juga akan mengurangi attack speed sebanyak 5 sampai 10 poin wow ini 5 sampai 10 poin itu besar banget guys ya kan ya kalian tahu sendirilah kalau kalian udah dapet attack speed 192 kurang 10 itu gede banget 182 jadi attacknya tuh pokoknya gede banget deh pengurangannya tuh gila-gilaan nah ini adalah formula dari attack speed kalau kalian mau hitung hitunglah sendiri ya karena gue ngitungnya pun juga pusing nah ini gue juga gak tau ada akar-akaran atau enggak apa nih ya pokoknya ini formula pada basicnya gitu formula kalau kalian mau hitung attack speed kalian teorinya berapa ya silahkan nih kalian hitung pake teori ini tapi gue gak bahas yang seribet ini gue akan cari formula yang lebih simple yang bisa dapet kalian pelajari yaitu ntar dulu deh ntar gue akan bahas itu kita akan masuk ke speed modifier catatan absolute modifier adalah penambahan bonus attack speed yang tidak berupa persentase dan ditambahkan langsung pada akhir perhitungan attack speed nah ini adalah potion attack speed modifier 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 hanya potion memiliki efek paling tinggi disini ada juga guarana candy yang banyak bertebaran di perontera yang jual nambah 10% concentration potion efek and agility up level 5 sebenarnya ini gue udah pernah tes sih guarana candy sama awakening itu gak naik attack speed apa-apa kalau misalkan aginya sudah habis tapi kalau misalkan kalian baru double click kalian akan mendapatkan agi level 5 yaitu berarti agi kalian nambah 7 agi kalian nambah 7 itu lumayan buat naikin attack speed kalau misalkan attack speed kalian masih rendah 7 itu lumayan gede bisa naikin attack speed 2 kalau gak salah kalau attack speed kalian rendah kalau attack speed kalian tinggi mungkin bisa gak naik ataupun naik 1 ini gue udah pernah coba and reach kelar mind juice nah ini naikin 10% attack it is counted as equipment attack speed stuck with the other potion jadi kalau misalkan kalian udah pake awakening atau burst of potion kalian pake and reach lagi itu akan menambahkan 10% yang gue udah coba ini ini totalnya hampir naikin 1 attack speed si ini and reach naikin 1 tapi kalau misalkan gue anak candy kalian combo sama awakening itu gak efek apa-apa karena dia masuknya ke concentration potion terus kita masuk lagi ke skill spd modifier disini ada adrenalin rush yang nambahin attack speed sebesar 30% ini gede banget ini jujur gede banget tapi penasalannya adalah 30% untuk diri dan 25% untuk arti member dan harus menggunakan atau oke ada lagi sebenarnya doram ini gak update doram itu kan ada nambah nambah agi 40% 50% paling tinggi 50% 6-1 agi 50% akleus dust itu gede banget itu bener gede banget nambah agi 50% dan itu bisa nambah text speed sekitar 2% tapi kalau text speed kalian udah tinggi itu nambah 1% kayak misal 191 itu akan nambah 1% text speed itu bener mantep sih skill itu dan disini equipment attack speed modifier nah disini banyak penjelasan nih kalian bisa buka sendiri di idro wiki penjelasan tentang kayak access integer nambah 2% attack speed terus kayak alcal blinger disini kan emang 0 tapi tiap 2 upgrade dia akan menambah 1 attack speed ini akan auto gue bisa bilang sih ini bakal auto 193 sih karena kalau misal 5 attack speed kalau attack speed kalian 188 nambah alcal bringer ya udah 193 udah pasti tuh ya disini kalian bisa lihat sendiri dan ini combination item ya jadi kayak combo sama weapon kalian oke itu aja penjelasannya tentang formulanya guys ya jadi kalian seenggak gak ada pandangan sedikit lebih tahu dan disini gue akan menjelaskan rumus yang lebih singkat daripada ini formula yang kayak gini kan ribet banget nih ngitungnya nih jadi formula yang lebih singkat tuh seperti ini jadi gue nemuin satu website yang namanya forum web portal dan disini dia bertanya attack speed dan attack after attack delay disini ada yang memberikan penjelasan dimana attack speed adalah numerical response bagaimana cepatnya kamu attack mungkin seperti itu guys dan di point 193 itu adalah ketika kalian mencapai 193 attack speed itu attack kalian itu dalam satu detik itu adalah sebanyak 7 kali attack nah your after attack delay adalah essentially what you are missing to get to 193 jadi ini perhitungan menurut dia ya guys jadi menurut gue sih formula nya ini juga lumayan gampang simple dan gampang dipelajari intinya gitu jadi kalau misalkan nih dia memberikan contoh misalkan attack speed kalian 180 ya attack speed kalian 180 kalian mendapatkan delay after effect 13 attack speed yang dimana kan 193 itu maksimalnya kalau misalkan kalian punya attack speed 180 berarti kurang kalian hitungan 13 attack speed nih kurangnya 13 attack speed oke perhitungannya dimulai nih jadi kalau kalian punya attack speed 180 ya kan dan hitungannya kalau misalkan kalian menggunakan berserk potion attack speed 20% ini kita anggap aja berserk potion berserk potion itu 20% jadi 20% itu hitungannya kan 13 nih yang hilang kurang 13 lagi bukan yang hilang ya kan 13 lagi yang kurang dari 180 ke 193 itu kan 13 berarti 13 yang hilang jadi perhitungannya dia itu adalah 13 dikali 0,8 0,8 ini dapat dari mana 0,8 ini adalah dapat dari 100% 100% itu kan 1 anggap aja 1 dikurang 20% jadi 1 dikurang 20% adalah 0,8 jadi perhitungan dia adalah 13 dikali 0,8 adalah 10,4 dan new delay adalah 10,4 ini kayak gitu nah 10,4 ini dari 13 jadi 13 dikurang 10,4 itu akan mendapatkan hasil 13 dikurang 10,4 dapat diangkat 2,6 jadi disini 180 ditambah kita hitung ya 180 ditambah 126 eh tadi berapa 180 ditambah 2,6 jadi total attack speed kita ada di 182,6 tuh dan attack speed kita menjadi 182,6 jadi itu formula simple nya buat kalian kalau misalnya kalian bisa hitung hitungan sendiri ya kan jadi kayak gak wasting nah gak wasting bukan wasting sih gak spending money gitu loh gak spend money kalian gitu loh jadi gak bisa habisin duit kalian untuk mencari attack speed plus 1 memang sih lebih gampang gitu loh kayak attack speed plus 1 udah pasti nambah 1 tapi kan attack speed plus 1 itu kan mahal banget ya kan nah kita menggunakan formulanya dulu nih disini guys oke ini sampelnya aku tahu disini disini gue ada attack speed 182 ya guys tadi berserk potion itu ada di angka 20% kalau misalkan gue pake berserk potion disini 182 kita hitung hitungan lagi dulu jadi kalau 182 kurangnya dari 193 itu adalah kurang 11 ya guys 11 itu kalau sebenarnya kalau gue sih hitungannya lebih gampangnya itu gak di kaliin 0,8 tapi langsung di kaliin langsung di kaliin sama persenannya 20% jadi kalau misalkan kurang 11 di kali 0,2 langsung aja gue 0,2 itu langsung dapet jawabannya itu 2,2 jadi kalau misalkan gue pake berserk potion ini gue akan menambah 2 text speed kalau gak 2 3 tapi kan gue gak tau nih 182 nya koma berapa gue gak tau bisa nambah 2 bisa nambah 3 kalau gak percaya kita tes kita tes kita pake berserk potion ya nah ternyata nambah 3 ya kan dari 182 ke 185 karena mungkin itu komanya udah koma akhir ya udah koma akhir jadi 182 2,9 atau 182,8 ya kan nah sekarang text speed kita udah di 185 nah kalau misalkan dibilang Claire Claire Manjus ini nambah 10% lagi itu akan ngambil yang dari 182 tadi oke kalau misalkan kita ambil dari 182 yang tadi 182 berarti dapet 11 tadi kali 0,1 0,1 itu dapat di 1,1 dan akan naikin 1 text speed lagi pake Claire Manjus nah ternyata dapet 2 nah ini masalah gue ngetahun nih mungkin dia ambil basicnya tuh kalau ini buffnya mati itu bisa 180 mungkin ya nah itu mungkin kalau 180 itu dapetnya lebih besar 10% gitu dan pokoknya perhitungnya seperti itu guys ini hitung-hitungan yang paling gampang menurut gue formulanya jadi attack speed gue sekarang udah ada di angka 187 gitu loh tambah 30% lagi pake 200 quicken ya kalau misalkan hitung-hitungan gue kalau misalkan 11 lah kita ambil atau kan di 180 lah sama kayak tadi 180 anggap aja 180 karena ini ada lagi plus 6 ya juga gak tau lah ya 180 berarti kurangnya 13 dikali 0,3 dapat di 4 dapat di 4 attack speed guys percaya atau gak kita coba disini kita harusnya dapat 4 attack speed eh oh kita lagi duduk nah kan bener kan dapetnya di 191 guys ini bener-bener udah hampir nyentuh di angka 193 jadi kalian bisa lihat sendiri sebenarnya ya equip gue ada lumayan juga sih cuman gak yang kayak pake rudrawing gitu loh kalau draft noro ever love kan sekarang ada event dimana rudrawing colok attack speed plus 1 dan itu bener-bener harganya gak masuk akal sih kalau harga-harga yang equip yang gue pake ini masih masuk vendingan ya guys gak di luar vendingan nih kecuali mercury helm lah ini gue tempat sendiri jujur ini gue tempat sendiri mercury helm gue beli polosannya cuma 35 juta itu masih masuk vending semua nih jadi kalian bisa mengusahakan gitu loh sebenarnya kalau misalnya equip gue kayak aduh gue pusing-pusing nih ngambil attack speed gimana supaya maksimal gitu loh apa gue beli rudrawing aja biar 193 gak perlu gitu guys kalian mesti tau dulu hitung-hitungan attack speed kalian nah jadi disini tuh ya gue aja udah mencintai 191 gitu loh gimana supaya gue bisa 193 ya gampang aja gitu loh bisa pake skill artilius dash ya kan punya si doram kalau misalnya gak ada party gimana bang ya kalau gak ada party gampang kalian buat rune ya kalian kan rune kena ini kan equip gue udah begini nih equip gue udah begini kalau gue pake ginian udah pasti 193 jadi ini juga gue pake tempur look ya kan kalau misalnya kalian masih kurang lagi masih kurang lah buat agiliti kalian bisa pake tempur agi yang dimana tempur agi itu murah ya gak bisa dibilang mahal murah udah murah lah sekarang karena tempur agi itu kalau base agi kalian sampai 120 itu akan mendapatkan 1 tech speed dan itu menurut gue barang yang murah ini gitu ditambah lagi pake delay after effect ini kan mengurangan menambat kecepatan serangan tapi disini gak dikasih tau serangannya berapa ya kan nah disini cuman kasih tau delay nya 10% tapi ini gue bakal kasih liat kalau untuk temporal ini gue bahas temporal lagi jika agi kalian 120 akan mendapatkan 1 tech speed langsung dapet 1 jadi gak perlu pusing pusing kalau tech speed kalian belum 193 kalian pake temporal agi dan disini juga bisa mendapatkan tech speed 3% per plus 3 jadi kalau plus 9 itu udah nambas 6% lagi ini udah nambah 10% itu udah nambah 1 atau 2 tech speed tadi aja kita pake clear main aja nambah 2 tech speed ya mungkin bisa 2 juga 2 plus 1 nambah 3 berarti guys nah dan disini penjelasan tentang delay after effect delay after effect masuk dimana dia tech speed guys jadi disini kalau misalkan kalian level 4 itu aku mendapatkan tech 4 yang dimana tech speed 4 itu aku mendapatkan 10% tech speed jadi bener-bener gila banget ya kalau kalian pake tempur agi itu udah nambah 9% kalau plus 9 ya gak perlu plus 9 lah ya kayak tadi gue plus 6 juga itu nambah sendiri plus 6 nya tapi gue yakin kalau misalkan kalian gak plus juga plus 3 lah minimal ya plus 3 kan bisa atau kalian ketok sendiri 10% udah kayak berserk portion berserk portion tambah lagi tech speed 1 dari agility tempur aginya oke jadi ini adalah formula dari tech speed 2 disini udah dapat 187 ini kan tadi udah dapat pake ginian jadi 191 kalau gue pake asir lagi 193 tanpa gue menggunakan root drawing gitu guys dan ini kalau kalian ikut event kemarin sih udah murah sih harusnya elder elder juga sama like granule udah murah 20k zeni doang jadi kalau misalkan beli 2 itu udah 40k zeni menurut gue murah lah misalkan kalian buat farming farming ini juga masih farming pake buat ini juga masih murah lah bisa dibilang itu masih murah elder sama like granule 40k dan itu biasanya yang nambah attack speed itu sih yang paling susah itu adalah GX tapi itulah formula yang gue udah kasih kalian bisa coba sendiri jadi banyak banget penambah buat penambah attack speed jadi kalian gak usah perlu pusing-pusing dimana supaya dapet attack speed maksimal banyak banget guys senang aja guys banyak banget yang buat kalian bisa nambah attack speed jadi 163 alright guys jadi segitu penjelasan dari gue emang agak panjang karena formula attack speed itu agak ribet sebenarnya tapi kalau kalian hitung-hitung ya kalian bisa hemat sendiri dan ini informasi yang mungkin belum dibahas dari channel-channel lain jadi kalian bisa langsung subscribe aja jadi banyak pengetahuan yang bakal gue kasih tentang Ragnarok mungkin kan masih banyak yang bisa pulik nih apalagi nanti tanggal 19 Maret luar baru namanya Ragnarok Frontier di mobile dan itu gue juga akan review juga untuk Ragnarok Frontier dan hadiahnya juga lumayan tuh guys ya kan jangan sampai ketinggalan tuh ya guys oke segitu aja video dari gue dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa dinyalain tombol lonceng ya guys karena setiap apa yang gue upload setiap minggunya di Sabtu jam 12 nah itu kalian bisa langsung dapet motif dan bisa langsung nonton kalau nampak kalian lupa gitu guys oke thanks for watching and see you on the next video bye bye bye